Hai kulit adik ini masih lembut ketika apa ngeri 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi dengan maunya channel nah jadi di video kali ini saya memanjutkan adik-adik adik-adik atar Raska ya jadi usnya ya tadi tuh dia ditinggal di rumah sini mama dan bapaknya ke sawah gaya seperti biasa Nah jadi saya memandikan dia ini tadi udah digigit nyamuk dia ya habis nengok kambing ya jadi saatnya mandi karena jam sudah pukul 4 lewat ya Nah yuk kita mandi adik jadi bagaimana memandikan anak umur segini ya ini cukup sekarang berumur satu setengah tahun ya jadi ada ini sekarang anak umur satu setengah tahun Oke bagaimana cara memandikannya tersekerja di sini selesai jangan sampai di skip oke oke guys jadi untuk anak umur segini itu kadang agak repot memandikannya kadang dia itu udah nggak mau mandi biasanya karena maunya itu main aja jadi ini kita siapkan dulu anduk ya kita persiapkan anduk dulu ya kemudian baju ya bajunya karena masih kalau masih udah mandi kita kecacirin bajunya itu susah guys ya kita siapkan baju pempes ya kita siapkan dulu di sini oke sekarang saatnya mandi ya deh kita buka bajunya dulu Bismillahirrohmanirrohim di sini cepat deh ya udah buat baju guys ya sekarang kita buka dulu deh semua bajunya baru nanti kita mandi ya adek coba cepetnya waktu udah makin sore Oke jadi kita membukanya itu disini aja guys karena kalau di seumur itu kadang dia rasa ya karena segini itu dia rasa-rasanya teguknya nanti kapan mandinya licin gitu oke deh sini oke yuk sekarang kita pergi mandi ya aduh jadi ini kita bawa guys disini dia memang agak susah mandinya nih adik sini nih ini ya ini udah mau lima ringgit guys tuh adik tuh adik apa ember tuh adiknya guys taraaa adik mau mandi tuh adik tuh adik mau mandi kan adik cara 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 bismillah hiraf manirah 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 itu adik tuh adik ini ada dalam nyamuk ya jadi kalau sejam jangan disiram ya guys karena umur berat-beratnya itu nggak boleh kalau disiram nanti dia trauma sama air jadi kita gini cepet dulu cepet dulu ya dingin dingin dan kalau umur segini kita nggak boleh lama-lama mandi ini dia akan gosin di kamar mandi ya hmm tuh adik tuh tuh kakak tuh iya oke sabun kita kasih sabun ya guys ini sabunnya sabunnya tuh sabun udah 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 main cair ini kita kalau kasih gini tuh cukup dingin dengan aja karena dia nggak bisa pakai yang keras-keras karena dia dia apa namanya juga nyanyi masih lembut ya teman-teman membuat adik ini masih lembut ketika apa nyeret-nyeret pinter adik 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 nangis nih ya jadi biasanya adik ini memang nangis guys kalau mandi tuh ya kita kasih sabun tapi ini nggak banyak buahnya nggak apa-apa yang penting dia jangan digosok pakai gosokan keras ya pasien buruk bayinya masih masih lembut ya bisa nyanyi sayang 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 oh sayang kakak sebentar lagi siap sebentar lagi ya jadi cukup begini aja ya guys karena dia namanya anak kecil ya nggak boleh kita paksakan saat mandi takutnya nanti dia trauma airnya bisa nggak mau mandi ya kasih ya nih guys yuk 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 udah siap ya gede-gede manis gini aja guys sama kak kita hahaha ya Siap mereka mukanya mukanya hidungnya 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 hidung ya adik sayangku nyamun udah batuk-bayang aku提uh sabun udah bagus video saatnya Ok Ya Kenadanya oke teman-teman nah sekarang andu ini kita udah gini kan guys ya berdi ya oke teman-teman sudah saya mandi tuh tengok sekarang kita pakai baju oke oke adek-abeknya udah selesai mandi teman-teman pakai baju jadi hari ini tuh memang dia enggak 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 nangis hari ini guys ya karena ada kamera disini lap-lap-lap-lap-lap-lap tuh ada jajan adek teman-teman sekarang kita pakaikan baju dulu pada abek ya jadi tadi nih adek-adek mandi oke sekarang kita pakai kanadik bedak dulu sedikit di badannya supaya kok enggak nampak bedak kita deh bedaknya sekarang kita pakai tempes karena adek ini masih umur satu setengah jadi dia masih tempes di celana eh masih kencing di celana jadi harus pakai tempes ini teman-teman itu masih beda sini kakinya ini pintar nih ya sini ada artarnya pintar nih sini oke satu lagi ada satu nih adek-teman nah udah pakai tempes sekarang kita pakai celana satu lagi baru terakhir kita pakai baju ya adanya ini nggak pakai simbol ya karena simbol itu aku ada empat ya kan jadi ini ya ya pakai bedak kita eh pakai bedak pakai baju kita guys oke oke guys ya jadi hari itu kita pakaikan baju ini adek-adek ini pakai baju dulu ya teman-teman biar adek-adeknya ganteng adek atar nih adek atar ganteng jadi kami sama-sama erah hari ini guys tuh adeknya udah ganteng yuk kita pakai bedak dulu nih adek pakai bedak yuk berjalan 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 matanya berjalan matanya dek hmm tuh adek-adeknya adek-adeknya udah ganteng teman-teman sini eh sini dulu tengok dulu tuh Tara Tara tuh Tara teman-teman kami udah mani dua-duanya ini mungkin adeknya ini nggak pernah pakai bedak kali ya guys tengok di lap-lapnya aja oke sekarang adek udah ganteng ganteng oke teman-teman nah jadi begitulah tadi cara memandakan anak-anak umur satu setengah tahun ya karena memang ini rasa-rasanya ya sebenernya ya jadi tadi alhamdulillah dia nggak rewel banget kalau biasanya itu dia memang benar-benar nangis ya ya nyanyi abit nih tengok eh adek atar Tara kita udah ganteng ini udah malu dia teman-teman ya oke sekarang kita mau jalan-jalan main-main di depan sambil menunggu anak ngaji teman-teman oke terima kasih sudah mengikuti video saya jangan lupa yang belum subscribe-subscribe dulu dan jika bermanfaat di share ya teman-teman oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye